Entah apa alasan wilayah ini disebut hutan larangan Sampai gua gak diijinkan melakukan penelusuran di bangunan ini Bertemulah gua dengan seorang paruh baya yang terlihat pilu mengenang kejadian yang menimpa 20 tahun lalu Saat beliau membersihkan area bangunan dengan menggunakan alat temutang rumput Tiba-tiba sebuah benda terpental dan menancap pas di bola matanya Dengan luka itu beliau mengenang kisah pilu dan menceritakan Juga melarang gua untuk melakukan penelusuran agar tidak terjadi pada diri gua apa yang dialami Ada salah satu sudut dimana gerbang gaib sempat terbuka dan belum tertutup sampai saat ini Oke ikutin penelusuran gua di hutan larangan Bandung Dan hal apa aja yang bakal gua alamin disini Di hutan yang biasa disebut Sarang setan Terima kasih telah menonton! 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 ketemu lagi bareng gue Ajis disini gue bakal ekspor salah satu tempat bersejarah teman-teman dan disini gue gak sendirian gue disini bareng dengan Kak Eca dan Bang Azam karena kebetulan kita disini akan kolik bareng ya karena tempat ini beda dari tempat yang lain teman-teman dan sorry disini gue gak bisa keras-keras ngomongnya gue gak mau ganggu warga disini dan disini gue gak mau bicara yang macem-macem gue bakal jaga sikap disini oke disini gue langsung panggil aja Bang Azam dan Kak Eca nah disini gue udah bareng sama Kak Eca dari channel Eca Yosia dan ada Bang Azam dari channel ILF ya Bang ya jadi kita akan berkolaborasi atau collab untuk eksplor tempat ini karena kita dapat pesan dari penjaganya untuk tidak sendiri-sendiri oke kita ikutin karena kita menghargai ya buat teman-teman tetep stay dan tonton video ini sampai habis oke teman-teman sekarang gue udah berada di depan masuk untuk lokasi yang bakal gue eksplor malam ini teman-teman untuk lokasi ini beda dari yang lain teman-teman karena disini tempat bersejarah dan tempatnya dan tempatnya pun sangat keramat ya teman-teman bisa lihat ini berada di pelosok atau di wilayah pedalaman Bandung teman-teman tempat di depan gue tempat di depan ditanya ada pelan besar udah ada pohon ya teman-teman astagfirullah sorry kalau disini suara kita berbenturan karena disini kita eksplor bareng seru ya tapi ya seru banget seru banget seru banget seru banget kayak gini nih ini pertama kali dalam hidup gue juga kayak ca enjoy tapi semoga kalian bisa fokus mendengar suara dari kita kurang lebihnya sih sama kita ngomongin sama nah tepat di depan gue ini bangunan dimana yang bakal kita eksplor malam ini teman-teman gimana kaya ca masih aman kaya ca selalu berusaha lawat aja ini udaranya dingin karena di atas puncak ya oke kita bakal masuk sebelah sini ini gerbangnya ya ya ini mungkin ini gerbangnya teman-teman melampakan dari bangunannya teman-teman oke langsung aja kali ya Assalamualaikum mau kemana dulu dan disini sekali lagi gue mengingatkan teman-teman disini kita gak mencari sebuah penampakan artinya disini kita mencari kita akan mengeksplor ya kita akan pengen banget mengetahui sejarah dari bangunan ini gitu karena kita tertarik dari cerita-cerita yang sempet sampai di telinga kita teman-teman ya benar kita disini sudah mencari sesuatu apa-apa kita hanya mengksplor jadi kita udah berjalan 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 oke disini kayak ada tangga gitu ya teman-teman ya kondisi bakal di cek coba bang Ajam cek ke atas bisa dimasukin gak bang Ajam oh gak bisa ya oh iya bener oke teman-teman mungkin sedikit banyak untuk gue sampe ngeblank main disini gue gugup gue grogi teman-teman untuk sejarah bangunan ini bakal sedikit banyak gue jelaskan nanti di deskripsi teman-teman ini kayak ada ini ya semacam kayak apa ini ya disebut tugu bukan tugu ini ya teman-teman gue juga gak ngerti ini fungsinya untuk apa di depan gue ini sekarang semacam mungkin dulunya ini adalah akses untuk menuju ke atas teman-teman untuk lantai duanya mungkin udah ditutup ya karena emang udah tidak dipungsikan lagi oleh warga sekitar oleh warga sekitar ditutup oke sepertinya untuk belas ini cukup kali ya semoga rafwan rafi oke buat teman-teman juga mampir ke channelnya ilf dan eca nyosia klik live eh klik klik like share komen dan subscribe channel mereka teman-teman kita mau kemana lagi nih bang puter lagi kita ya yuk kita lanjut ini juga ada tanggal lagi menunggu teman-teman merupakan hidup apa oke teman-teman Mungkin penelusuran kita Malam ini Di wilayah pelosok Bandung ini Atau bisa disebut sebagai hutan larangan Kita bakal akhirin Karena kita gak bisa Menelusur lagi lebih dalam lagi Kita hanya diizinkan Untuk eksplor sekitarannya aja nih teman-teman Cuman tepat di belakang gue ini Batu Yang dikramatkan itu Maaf ya teman-teman Disini gue gak bisa Banyak bicara Gue hanya ingin mengingatkan Buat teman-teman yang suka dengan video gue Dukung gue dengan cara like Share, komen, dan subscribe channel gue Biar gue bisa berkaitan lagi Lebih banyak lagi teman-teman Oke disini gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya